Kepala keluarga Song merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan kepalanya berputar. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan jika dia tidak bisa menghancurkan formasi. Dengan usia dan kekuatan kincuan, dia pasti akan melampaui keluarga Song di masa depan. Sekarang, kedua belah pihak berada dalam situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Dia harus memikirkan cara untuk memaksa mereka keluar dari formasi. Apa yang bisa dia lakukan untuk memaksa mereka keluar? Pikiran Song F melihat bekerja dengan cepat. Tidak lama kemudian, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Ketika kincuan melihat ini, jantungnya melonjak. Dia telah meremehkan kegilaan keluarga Song. Kakak ketiga, bawa beberapa orang untuk menangkap semua orang dari Nine Heaven Mystic Lady God Palace. Tidak, bunuh setengah dari mereka dan bawa setengah lainnya kembali. Kepala keluarga Song berkata dengan keras. Suaranya sangat keras. Dia ingin kincuan dan yang lainnya mendengarnya. Hal yang paling dikhawatirkan kincuan masih terjadi. Keluarga Song masih menjadi penguasa di sini. Meskipun kincuan dapat membunuh banyak dari mereka bersama dengan Raja Kera, kekuatan keluarga Song masih di atas sembilan langit. Jika kincuan dan Raja Kera bekerja sama, mereka paling banyak dapat melawan dua atau tiga orang seperti lelaki tua itu. Itu sudah menjadi batas mereka. Jika mereka menghadapi lebih banyak dari mereka, mereka tidak akan cocok sama sekali. Hal utama adalah output kincuan tidak cukup. Kincuan memandang Cu Shizu dan Tantai Huang Ching. Ekspresi kedua wanita itu juga berubah. Tidak, aku harus buru-buru kembali, kata Cu Shizu. Kincuan mengangguk, Oke, aku akan pergi denganmu. Tidak, Cu Shizu menggelengkan kepalanya. Dia sangat bertekad. Dia tidak bisa membiarkan Kincuan mati bersamanya. Dialah yang ingin dibunuh oleh keluarga Song. Jika dia keluar, pihak lain pasti akan membunuhnya tanpa ragu. Kincuan tersenyum dan menatap Cu Shizu, Apakah menurutmu aku bisa melihat mereka pergi sementara aku tinggal di sini? Cu Shizu terdiam. Namun, dia tetap berkata, Saya tahu, tetapi Anda harus tetap di sini. Sebagai seorang kultifator, Tidak disangka mereka menghadapi situasi seperti ini suatu hari nanti. Dan saat ini, Anda harus belajar untuk rela, Belajar membuat pilihan. Kincuan, dengarkan aku. Kincuan menggelengkan kepalanya, Aku tidak takut mati. Jika aku melihatmu mati, Itu akan menjadi seratus ribu kali lebih buruk daripada mati sendiri. Apakah kamu mengerti, Denganku di sini, selama aku masih hidup, Tidak seseorang dapat menyakitimu. Cu Shizu tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Kincuan. Matanya berkedip sejenak. Kincuan tersenyum, Kamu tidak perlu berpikir untuk melakukan apapun padaku. Kingsu, Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku dengan kekuatanmu saat ini. Kesulitan tidak menakutkan, Kita bisa menghadapinya bersama. Cu Shizu dan Kingsu menghela nafas. Mereka melihat keluar, Lalu melihat orang-orang mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Mereka tidak akan, Dan Kingsuan akan melakukannya. Cu Shizu dan Kingsu berada dalam dilema. Dia tidak bisa menyaksikan orang-orang dari misterius Lady Temple terbunuh, Tetapi dia tidak bisa menyaksikan Kincuan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tantai Huangqing juga memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Kincuan tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu suatu hari meskipun dia telah mencapai alam nirvana. Pikirannya berpacu ketika dia mencoba memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Kepala keluarga Song, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kincuan berkata kepada kepala keluarga Song. Kondisi apa yang menurutmu harus kamu diskusikan denganku sekarang? Ekspresi Song Family Head kurang ajar. Kincuan tersenyum dengan tenang. Pada saat saling bermusuhan ini, ketika tampaknya pihak Kincuan telah dipaksa menemui jalan buntu, senyum santai dan tenang Kincuan membuat Patriark Song sangat tidak bahagia. Teruslah berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus berpura-pura. Aku masih punya banyak syarat. Misalnya, aku bisa mengambilnya sekarang. Aku masih punya cara untuk pergi. Aku hanya perlu tiga tahun, paling lama tiga tahun, untuk memusnahkan keluarga Songmu. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Bertarung denganku sampai mati. Kincuan berkata dengan tenang. Haha, aku tidak peduli apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Aku yakin kamu tidak akan hanya menonton kuil wanita misterius sembilan surga di bantai. Kepala keluarga Song meraung. Pada saat ini, dia sedikit kurang ajar. Bersemangat. Seperti orang gila. Kamu terlalu banyak berpikir. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka bahkan jika kita keluar. Menurutmu mengapa kita ingin keluar? Bukankah baik bagi kita untuk membalas dendam untuk mereka? Kincuan memandangnya seperti sedang melihat orang idiot. Eh. Kepala keluarga Song tertegun. Benar. Bahkan jika mereka keluar, mereka tidak akan bisa mengubah apapun. Mengapa mereka harus keluar? Apakah mereka begitu bodoh untuk berpikir bahwa mati bersama mereka adalah pilihan yang bijak? Kepala keluarga Song merasa idenya layak. Tapi sekarang dia melihat Kincuan yang acuh tak acuh itu, dia sedikit terguncang. Tetapi ketika dia melihat Kincuan masih ingin berbicara dengannya, itu berarti Kincuan peduli dengan hidup dan mati orang-orang dari kuil wanita misterius sembilan surga. Kamu tidak harus berpura-pura tenang. Kamu pasti cemas dan kamu pasti tidak akan duduk diam, kata kepala keluarga Song. Kincuan tersenyum, bukannya aku tidak peduli. Aku tahu aku tidak bisa melakukannya, tapi aku masih ingin melakukannya. Itu bodoh. Bukannya aku tidak peduli, tapi aku tidak memiliki kemampuan, jadi saya tidak akan merasa bersalah. Jika saya memiliki kemampuan tetapi tidak membantu, saya akan merasa bersalah. Tetapi saya tidak memiliki kemampuan dan tidak ada yang akan berpikir bahwa saya melakukan kesalahan. Wajah kepala keluarga Song gelap dan tidak pasti. Tidak, tidak mungkin seperti itu. Tidak, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Mungkin kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka, tetapi jika kamu menggunakan hidupmu untuk ditukar dengan nyawa begitu banyak orang, bagaimana menurutmu? Kata kepala keluarga Song. Kincuan tersenyum, saya tidak berhubungan dengan mereka, jadi mengapa saya harus bertukar? Saya bukan penyelamat, saya bukan orang suci. Apakah kamu tidak berpikir terlalu banyak? Anda ingin membunuh mereka, jadi mengapa Anda tidak merenungkan diri Anda sendiri? Apa kepalamu ditendang keledai? Kepala keluarga Song adalah orang yang egois. Orang seperti itu memiliki keuntungan, yaitu dia akan berpikir bahwa orang lain itu egois dan dia akan berpikir bahwa mereka semua egois. Memikirkannya dari sudut lain, jika dia adalah Kincuan, dia pasti tidak akan mengirim dirinya sendiri sampai mati. Selain itu, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Kincuan adalah apa yang seharusnya dikatakan oleh orang normal. Untuk menggunakan hidup seseorang untuk ditukar dengan orang lain, dia tidak semulia itu. Inilah mengapa dia merasa bahwa Kincuan benar. Cu Si dan King Zu menjadi tenang. Dia tahu bahwa Kincuan mengulur-ulur waktu, tetapi ternyata tidak. Kedua belah pihak bermain di hati mereka. Mereka ingin melihat siapa yang bisa tetap tenang. Setelah beberapa lama, kepala keluarga Song mengirim orang untuk mengejar dan membunuh orang-orang dari kuil wanita misterius sembilan surga. Meski ada dendam yang sangat besar. Tapi satu hal adalah pihak Kincuan tidak dirugikan. Ini adalah masalah krusial. Jadi, mungkin ada waktu untuk menebus situasi. Selama periode waktu ini ketika Kincuan tumbuh dewasa, dia akan membangun hubungan yang baik dengan Kincuan. Ini mungkin jalan keluar. Dia tidak punya mood untuk menyingkirkan Kincuan. Yang bisa dia pikirkan sekarang adalah bagaimana bertahan hidup. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang dari Nine Heavenland. Bertahan hidup adalah yang paling penting. Jadi, kepala keluarga Song membuka mulutnya, oke, mari kita bicara. Jika kita tidak bisa, keluarga Song hanya dapat menemukan beberapa kambing hitam sebelum mereka mati. Kincuan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa jika mereka ingin membunuh orang-orang dari kuil wanita misterius sembilan surga, Cu Si dan King Su pasti tidak akan duduk diam. Jika Cu Si dan King Su keluar, maka Kincuan pasti akan keluar. Jadi, kepala keluarga Song tidak bersih keras, yang merupakan kesalahan besar. Atau apakah kepala keluarga Song bijaksana? 2812. Jika dia bisa, tentu saja, Kincuan akan melakukannya. Tidak bijaksana mempertaruhkan nyawanya sekarang. Keluarga Song membuat janji Kincuan untuk tidak membunuh mereka di masa depan. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak akan melawan Kincuan. Meskipun beberapa perjanjian tidak berguna, terkadang masih sangat berguna. Itu tergantung pada apakah orang itu dapat dipercaya atau tidak. Kincuan setuju. Keluarga Song tidak memaksa Kincuan untuk bersumpah. Mereka baru saja membuat Kincuan setuju secara lisan. Masalah ini diselesaikan begitu saja. Keluarga Song kembali. Kincuan menghela nafas lega. Dia benar-benar takut hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Jika itu terjadi, bahkan jika dia bisa melarikan diri, paling banyak dia akan membawa satu orang. Tetapi bahkan jika dia membawa pergi Cu Si dan King Su, dia akan sedih. Kesedihan ini akan bertahan sepanjang hidupnya dan akan sulit baginya untuk keluar darinya. Apalagi masih ada Tantai Huang Ching. Bagaimana mungkin Kincuan meninggalkannya sendirian? Untungnya, hasil akhirnya bisa dibilang sempurna. Selama dia punya waktu, dia tidak perlu takut pada apapun. Di sembilan langit, tidak ada yang perlu ditakuti. Titik. Secara alami, anggota keluarga Song sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Sebenarnya, krisis belum berakhir. Bahkan jika Kincuan setuju hari ini, apa yang bisa mereka lakukan jika dia mengingkari kata-katanya? Siapa yang bisa menjamin bahwa Kincuan tidak akan mengingkari kata-katanya? Jadi, mereka harus bersiap. Kepala keluarga Song memandang seorang lelaki tua di sampingnya, apakah keluarga Song saya memiliki warisan Snowfox Wargot? Ya, orang tua itu menjawab. Ambillah dan panggil nona kecil itu. Kepala keluarga Song menghela nafas dan berkata. Orang tua itu tertegun. Dia menganggup dan pergi. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu kembali dengan seorang gadis kecil. Meskipun dia masih kecil, dia berusia 17-18 tahun. Dia masih muda dan energi. Dia memiliki sepasang mata yang jernih dan sangat pintar. Siapapun yang melihat gadis ini akan merasa dekat dengannya dan ingin tertawa. Kakek, gadis itu berlari dengan gembira dan memeluk lengan kepala keluarga Song. Kepala keluarga Song menatap cucunya. Senyum di wajahnya nyata dan sangat pemaaf. Tanuki kecil, kamu sudah dewasa. Kepala keluarga Song tersenyum bahagia. Orang tua itu perlahan mundur. Kakek, kenapa tiba-tiba mencariku? Aku mendengar sesuatu terjadi di rumah. Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala keluarga Song tidak memberi tahu dia sebelumnya. Dia cerdas dan berbakat, tidak lebih tinggi dari Song Tiang-e. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang gadis. Tapi sekarang keluarga Song menghadapi kesulitan besar, dan pencapaian kincuan di masa depan tidak terbatas dan tak terbendung. Ini adalah kesimpulan sebelumnya. Karena itu, dia hanya bisa menemukan jalan keluar. Perangkap kecantikan. Kepala klan Song menggelengkan kepalanya. Tiga wanita di samping kincuan semuanya cantik tiada taraf, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menggunakan perangkap madu untuk menangani kincuan. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Demi keamanan, kincuan telah setuju secara lisan. Tapi demi keselamatan, dan juga demi masa depan cucunya. Orang tuanya meninggal sangat awal. Meskipun cucunya lahir di keluarga Song, dia mungkin tidak sebahagia anak dari keluarga biasa. Meskipun kepala keluarga Song menyayanginya, dia adalah seorang pria dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kakek sudah tua, dan aku mungkin tidak bisa melindungimu di masa depan. Kepala keluarga Song menghela nafas. Kata-kata itu benar. Keluarga Song terpaksa meninggalkan tanah Sifang, dan sekarang mereka dipaksa ke keadaan seperti itu di sembilan langit. Kakek, kamu yang terkuat. Gadis itu memujanya. Di matanya, kepala keluarga Song adalah yang terkuat. Karena kepala keluarga Song, dia berstatus tinggi, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Keluarga Song menghadapi bencana, dan mungkin kita semua akan mati. Kata kepala keluarga Song. Gadis itu menatap kepala keluarga Song dan ekspresinya yang serius. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tanuki kecil. Kepala keluarga Song memanggil. Kakek. Kakek sudah tua sekarang, dan klan Song menghadapi malapetaka. Ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan. Mungkin kamu bisa menyelamatkan klan lagu, menyelamatkan dirimu sendiri, dan menyelamatkan kakek. Apakah kamu bersedia melakukannya? Kepala klan Song bertanya. Pada saat seperti itu, martabat tidak penting lagi. Satu langkah salah, dan yang lainnya salah. Semuanya tidak bisa diulang. Dia memintanya, dan inilah dosa yang dia tanam. Gadis itu memandang kepala keluarga Song, yang tampaknya sudah sangat tua, dan mengangguk. Aku bersedia. Kepala keluarga Song mengulurkan tangan dan ragu-ragu. Dia mengusap kepala cucunya. Dia merasa sangat buruk. Dia adalah seorang ahli, kepala keluarga Song, tapi suatu hari dia harus melakukan ini. Dia merasa sangat buruk dan tersesat. Tanuki kecil, ini adalah warisan Snowfox Wargot. Anda akan fokus pada ini di masa depan, dan kemudian bergabung dengan Aula Dewa Perang Sembilan Surga. Jika Anda bisa, Anda harus menjadi murid dari wakil pemimpin Aula Dewa Perang Sembilan Surga Kincuan. Don jangan tanya kenapa, dan jangan bilang kamu dari keluarga Song. Kepala keluarga Song berkata dengan serius. Tanuki kecil sedikit bingung, tapi dia masih mengangguk. Kepala keluarga Song berkata sekali lagi, jangan katakan bahwa kamu berasal dari keluarga Song. Lakukan semua yang kamu bisa untuk menjadi murid Kincuan. Tanuki kecil akan mengingat ini. Aku mau, kakek. Tanuki kecil mengangguk patuh. Kepala keluarga Song tersenyum, tapi senyumnya sedikit pahit. Aku sudah tua, aku benar-benar tua, aku tidak berguna. Tanuki kecil berkepala dingin, tetapi kakeknya adalah orang yang paling dekat dengannya. Dia pasti akan melakukan apapun yang dia katakan. Seminggu kemudian, dia bergabung dengan Snow Fox War God Legacy. Dia berbakat dan murni. Dia selalu berlatih seni bela diri, tapi dia masih terlalu muda, jadi kekuatannya masih kurang. Alam Nirvana kecil. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam Nirvana. Sekarang, dia bergabung dengan Snow Fox War God Legacy. Ini adalah batu loncatan untuk bergabung dengan Nine Heaven War God Hall. Setengah bulan kemudian, Balai Dewa Perang Sembilan Surga menyambut pewaris baru Balai Dewa Perang. Hari-hari ini, ada lebih banyak orang di Balai Dewa Perang Sembilan Surga. Mereka semua adalah pewaris War God Hall. Ini juga satu-satunya standar untuk Balai Dewa Perang Sembilan Surga untuk menerima orang. Selama Anda adalah pewaris War God Hall dan tidak jahat, Anda bisa bergabung. Mata Dewa Mas Kincuan dapat melihat bahwa dia secara kasar dapat mengetahui suka dan tidak suka seseorang. Pewaris baru War God Hall masih sangat muda. Tapi dia cantik, seperti rubah kecil yang cantik. Dia imut dan kasual, yang membuat orang merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Ketika wanita itu melihat Song Tian Sui, matanya berbinar. Gadis yang manis. Ini adalah gadis yang sangat muda. Dia tidak memiliki darah di tangannya, jadi Kincuan tahu bahwa dia adalah orang yang baik, gadis yang baik hati. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator alam nirvana kecil yang tidak pernah membunuh siapapun. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Juga, penampilan seseorang datang dari hati seseorang. Melihat wajahnya, gadis ini tidak tampak seperti orang jahat. Jadi Song Tian Sui bergabung dengan Nine Heaven War God Hall. Karena tidak banyak wanita di Nine Heaven War God Hall, Song Tian Sui dan Godly Phoenix dengan cepat menjadi teman baik. Gadis kecil itu tidak licik sama sekali. Karena dia sering bergaul dengan wanita, mudah baginya untuk berhubungan dengan Kincuan. Cu Si dan King Zu telah kembali ke Aola Dewi Sembilan Surga Empyrean. Namun, Kincuan telah membuat banyak persiapan untuk Song Klan. Nine Heaven Empyrean Godess Hall telah membentuk formasi yang sama dengan yang dimiliki Kincuan. Ada juga formasi teleportasi. Mereka bisa saling membantu atau datang ke tempat Kincuan. 2813 Song Tian Sui telah berada di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga selama setengah bulan. Selama ini, orang yang paling ingin dia kenal adalah Kincuan. Karena kakeknya menyuruhnya mencari kesempatan untuk menjadi muridnya. Ini adalah hal yang baik, tetapi dia tahu bahwa alasan sebenarnya adalah setelah dia menjadi muridnya, jika ada konflik antara Kuil Dewa Perang Sembilan Surga dan keluarga Song di masa depan, dia mungkin bisa menyelamatkan keluarga Song. Sebelumnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga Song. Dia adalah anggota tersembunyi dari keluarga Song. Meskipun mereka telah datang ke Tanah Sembilan Surga dengan meriah dan kebanyakan dari mereka terlihat dan dikenal oleh orang-orang, masih ada beberapa orang yang tidak muncul di depan umum. Song Tian Sui adalah salah satunya. Faktanya, Song Tian Sui tidak dikenal karena hal ini. Dalam pandangan keluarga Song, tidak ada seorang pun di Tanah Sembilan Surga yang dapat bersaing dengan keluarga Song. Keluarga Song tidak perlu melakukan itu. Alasan mereka melakukannya hanya karena mereka tidak ingin dunia luar tahu tentang keluarga Song. Mereka tidak berharap itu berguna sekarang. Jika keluarga Song dapat bertahan di masa depan, itu pasti terkait dengan Song Tian Sui. Mereka tidak punya pilihan sekarang. Mereka harus meninggalkan jalan untuk diri mereka sendiri, yang mereka tidak tahu apakah itu akan berguna di masa depan. Tapi keluarga Song harus menggunakannya pada saat kritis ini. Lebih baik jika mereka tidak menggunakannya. Jika itu benar-benar terjadi, mungkin Song Tian Sui akan menjadi harapan terakhir mereka. Keluarga besar dan kekuatan besar semuanya harus memiliki kesadaran semacam ini. Mereka harus siap menghadapi bahaya di masa damai dan menyisakan cukup ruang untuk mundur bagi keluarga mereka. Hanya dengan cara ini keluarga dapat bertahan dan terus hidup di lingkungan hidup yang keras ini. Song Tian Sui telah belajar banyak tentang kincuan selama ini. Karena dia tidak tahu banyak sebelumnya, dia bisa mengerti banyak hal dalam waktu singkat. Semakin dia tahu, semakin dia merasa bahwa pemuda ini luar biasa dan menawan. Song Tian Sui juga semakin ingin tahu tentang kincuan. Orang macam apa dia? Setelah mengenalnya, dia perlahan menemukan bahwa meskipun dia ingin membenci orang seperti itu, dia tidak dapat melakukannya. Song Tian Sui menemukan bahwa kincuan benar-benar orang yang baik. Setidaknya menurut Song Tian Sui, kincuan adalah orang yang baik. Tapi dia tidak tahu mengapa keluarganya dan kincuan menjadi musuh. Itu tidak sulit untuk dipahami. Ketika dia berada di keluarga Song, dia secara alami mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang keluarga Song. Sekarang, dia sudah menjadi anggota Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Jika dia mempertimbangkan hal-hal dari perspektif Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, maka tidak ada masalah dengan sikap pihaknya. Dari sudut pandang netral, dia mengira keluarganya, keluarga Song, tampaknya salah. Dia tidak memanfaatkannya sama sekali. Karena itu, dia tahu bahwa pasti ada masalah dengan keluarganya. Sebelumnya, dia tidak berpikir ada sesuatu yang berguna tentang keluarganya, tetapi masalah besarnya adalah dia berdiri di sisi keluarganya. Itu normal. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Song. Tidak ada salahnya berdiri di sisi keluarga Song. Tetapi sebagai orang normal, mereka tahu bahwa ini adalah pandangan sepihak dari masalah tersebut. Tentu saja, selama kekuatan seseorang cukup, maka tidak masalah untuk melihat hal-hal seperti ini. Kekuatan berkuasa, dan ini tidak pernah ketinggalan zaman. Secara alami, seseorang harus sopan saat bertemu dengan seorang ahli. Bahkan jika ada konflik, seseorang harus menemukan alasan di baliknya. Konflik tidak pernah menjadi masalah satu orang. Selama itu bisa disebut konflik, maka itu pasti masalah antara dua orang. Ini terkait dengan masalah kekuatan. Dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki masalah, mereka tidak bisa membiarkan pihak yang lebih kuat mengakui kesalahan mereka. Selain itu, ada perbedaan besar dalam kekuatan. Satu pihak tidak mampu membuat keributan, karena mereka tidak memiliki modal untuk melakukannya. Hal lain adalah bahwa mereka seimbang. Pada saat ini, kedua belah pihak harus mundur selangkah. Bagaimanapun, mereka seimbang, jadi dalam keadaan normal, mereka masing-masing akan mundur selangkah. Jika satu pihak kuat dan pihak lain lemah, maka jelas benar atau salah tidak penting. Kekuatan lebih penting. Ini juga mengapa mereka mengejar kekuatan. Kalau tidak, akan lebih baik untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, jadi ini lebih tentang kekuatan. Song Tian Sui banyak memikirkannya. Seiring waktu berlalu, dia menyadari bahwa pemuda ini semakin menawan. Tak heran jika banyak wanita cantik yang menyukainya. Bahkan dia merasa sedikit menyukai kincuan. Jenis kesukaan ini bukanlah jenis antara pria dan wanita. Itu adalah kesukaan murni. Dia hanya merasa bahwa orang ini sangat baik dan mudah didekati. Orang ini dapat dipercaya dan hangat. Jika ada yang bisa dia lakukan untuk membantu, dia akan melakukannya. Dia tidak mengudara. Song Tian Sui ingin menjadi murid kincuan. Tapi dia tidak bisa menemukan kesempatan. Tapi selama ini, dia sangat dekat dengan Divine Phoenix. Sangat dekat, Song Tian Sui sendiri tidak punya masalah. Mereka seperti saudara perempuan. Tapi Song Tian Sui tidak bisa melepaskan misi yang diberikan kakek raja padanya. Jika dia bisa, dia harus bekerja keras untuk menjadi murid kincuan. Selama dia menjadi muridnya dan berperilaku baik, jika terjadi sesuatu di masa depan, dia pasti bisa membantu. Kemungkinannya sangat tinggi. Meskipun dia belum menjadi murid kincuan, dia tahu bahwa kincuan tidak menerima banyak murid. Dia bahkan secara khusus bertanya pada Divine Phoenix. Divine Phoenix mengatakan bahwa kincuan memiliki murid, tetapi mereka sangat, sangat sedikit dan dapat dihitung dengan satu tangan. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menerima murid. Song Tian Sui mengingat ini. Dia ingin bekerja keras untuk melakukan sesuatu, tetapi sekarang dia merasa itu agak sulit. Jadi dia merasa bahwa dia masih perlu menunggu. Tunggu. Tunggu waktu yang tepat, kesempatan yang tepat. Semakin dia memahami kincuan, semakin dia mengerti mengapa kakeknya bersikeras agar dia menjadi murid kincuan. Ini sangat penting. Lebih dari dua bulan telah berlalu tanpa disadari. Kekuatan kincuan sudah berada di tingkat ketiga alam nirvana. Rana ini mungkin tidak tinggi bagi sebagian orang. Tapi tingkat pertumbuhan ini masih sangat menakutkan. Itu bisa dianggap menakutkan. Sangat menakutkan. Beberapa hari kemudian, kuil dewa perang melakukan operasi kolektif lainnya. Itu adalah binatang iblis di kesempurnaan agung alam nirvana di Gunung Suci. Selanjutnya, ini adalah keberadaan khusus. Ini karena itu bisa dianggap sebagai divine beast sejati. Macan putih. Ini adalah kesempurnaan besar dari alam nirvana. Bahkan dikatakan bahwa itu lebih tinggi dari kesempurnaan agung alam nirvana, tetapi belum mencapai alam hidup dan mati setengah langkah. Singkatnya, itu adalah binatang iblis yang sangat spesial dan kuat. Binatang iblis seperti itu ingin memasuki kota suci. Alasannya adalah seekor anak harimau putih telah dicuri oleh manusia, dan dikatakan berada di kota suci. Jadi harimau putih langsung menuju ke kota suci. Banyak orang mengutuk orang yang mencuri anak harimau putih, tetapi orang ini tidak berdiri. Kincuan ingin menemukan orang ini, tetapi tidak ada waktu. Dia tidak tahu tujuan orang yang mencuri anak harimau putih itu. Apakah dia berpikir akan mudah menjinakannya sejak usia muda? Meskipun penjinakan terkait dengan kekuatan, itu juga terkait dengan garis keturunan. Contohnya anak harimau putih ini. Meski masih bayi, tidak semua orang bisa menjinakannya. Harimau putih juga dari garis keturunan binatang ilahi. Namun, Kincuan tidak terlalu yakin seberapa kuat harimau putih ini dan apakah itu bisa melawan klan naga bergetar yang legendaris. 2814 Kali ini, Kincuan yang ingin mengambil tindakan. Karena situasi saat ini, Kincuan benar-benar ingin menjinakkan binatang iblis lingkaran besar Nirvana Rilem untuk digunakan sendiri. Keluarga Song memiliki pengaruh besar padanya kali ini. Meskipun dia bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama. Kemampuan ini sangat kuat. Namun saat ini, dia masih menderita alam rendah. Itulah mengapa dia ingin menjinakkan binatang iblis lingkaran besar Nirvana Rilem. Dengan binatang iblis seperti itu, situasi Kincuan akan berbeda. Meskipun Raja Monyet juga merupakan lingkaran besar Nirvana Rilem, satu saja masih belum cukup. Jika ada beberapa lagi, Kincuan merasa bahwa dia mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapi keluarga Song. Sekarang dia tahu bahwa seekor harimau putih telah muncul. Wilayahnya masih merupakan lingkaran besar alam Nirvana. Ini lebih sesuai dengan keinginan Kincuan. Binatang iblis biasa benar-benar tidak bisa masuk ke matanya, tapi harimau putih berbeda. Namun, keberadaan seperti itu akan sangat sulit untuk dijinakkan, terutama jika wilayahnya jauh lebih tinggi daripada wilayah Kincuan. Tapi semakin menantang, semakin bisa merangsang semangat juang Kincuan. Harimau putih, ini adalah binatang dewa legendaris yang bisa bersaing dengan ras naga. Naga Azure, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam. Harimau putih sudah dekat dengan kota suci. Lagi pula, anaknya dicuri. Ini juga membuat Kincuan menghela nafas. Orang harus tahu bahwa ini adalah anak harimau putih. Ini sangat berani. Orang harus tahu bahwa binatang ilahi dianggap sebagai ras khusus. Misalnya, ras naga adalah ras yang terpisah, bukan ras iblis. Harimau putih juga merupakan ras tersendiri, yaitu ras harimau putih. Independen dari ras binatang. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah ras binatang, mereka masih akan mengatakan bahwa itu adalah ras harimau putih. Burung vermilion sebenarnya juga seekor phoenix, ras phoenix. Ras kura-kura hitam juga merupakan ras tersendiri. Mereka juga bisa berubah, tetapi persyaratan kekuatan untuk transformasi tampaknya sangat ketat. Sama seperti ras naga. Lingkungan tempat mereka tinggal dan umur panjang mereka. Apakah itu ras naga atau ras harimau putih, mereka berubah sangat terlambat. Ini sepertinya tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan. Kekuatan hanyalah salah satunya. Persyaratan lain adalah usia. Hanya ketika seseorang mencapai usia dan kekuatan. Sebenarnya, baik itu klan naga atau klan harimau putih, mereka tidak perlu berkultivasi dengan sangat pahit. Mereka hanya membutuhkan waktu untuk tumbuh perlahan, dan ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan menjadi ahli. Oleh karena itu, tegasnya, mereka hanya membutuhkan waktu untuk berubah. Ketika waktunya habis, mereka pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan. Meskipun dia tidak perlu banyak berkultivasi, dia masih akan mencapai ketinggian tertentu pada akhirnya. Namun, kekuatan masing-masing naga berbeda. Itu bagus bahwa dia memiliki bakat. Beberapa diperoleh secara kebetulan. Sepertinya mereka semua adalah orang biasa. Beberapa orang bahkan bisa melawan 3-5 dari mereka. Tidak ada yang membantunya. Mereka makan banyak, memiliki kekuatan yang besar, dan tinggi serta kuat. Anak harimau putih itu memang ada di kota suci. Kincuan bisa merasakannya. Kincuan terdiam. Karena yang mencuri anak itu adalah Tantai Huang Ching. Wanita ini benar-benar galak. Kincuan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa wanita ini menganggap harimau putih kecil itu lucu. Itu memang terjadi. Lupakan saja, Kincuan memutuskan untuk bertarung dengan macan putih terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat kontrak. Klan macan putih selalu mengikuti pembangkit tenaga listrik. Klan harimau putih berbeda dari klan naga. Klan naga mungkin tampak mulia, tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada klan harimau putih. Jumlah klan harimau putih bahkan bisa dikatakan paling sedikit. Kincuan mengandalkan akal sehatnya untuk melawan klan macan putih dengan Raja Kera. Dengan keberadaan Raja Kera, Kincuan masih sangat percaya diri. Bagaimanapun, Raja Kera juga berada di lingkaran besar alam Nirvana. Bahkan jika macan putih ini memiliki garis keturunan binatang suci, itu juga berada di lingkaran besar alam Nirvana. Selama mereka berada di dunia yang sama, Kincuan sangat percaya diri. Fisik Raja Kera juga tidak biasa. Meskipun tidak setenar klan harimau putih, itu juga mengesankan. Namun, setelah bertransformasi, secara tegas, kekuatan tempurnya mungkin sebenarnya lebih rendah dari sebelumnya. Tapi itu sangat kecil. Tapi dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, itu sebenarnya tidak berkurang. Karena jiwanya adalah seseorang. Sekarang setelah berubah, tubuh ini bisa lebih mudah melepaskan kekuatan tempur. Mengaum. Kincuan melihat macan putih ini. Begitu besar. Seputih salju, mata seperti api. Kuat dan bersemangat. Meskipun sangat besar, itu masih terlihat sangat terkoordinasi. Itu megah. Manusia, kamu ingin menghentikanku. Macan putih meludah. Itu adalah suara wanita. Kincuan memikirkannya dan berkata, Aku tahu kamu ingin menemukan anakmu. Jangan khawatir, anak itu baik-baik saja. Macan putih memandang Kincuan dan tidak melakukan apa-apa karena apa yang dia katakan. Mencuri anaknya sudah menyentuh intinya. Siapapun yang mencuri anakku harus mati. Mereka yang menghentikanku akan mati. Ini adalah kesempatan terakhir, minggir. Kemarahan macan putih menjadi semakin kuat. Kincuan menggosok kepalanya. Memikirkan bagaimana Tantai Huangqing mencuri macan putih kecil, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Lupakan saja, mari kita bertarung. Saya akan mengalahkannya terlebih dahulu. Jika memungkinkan, saya akan menandatangani kontrak dengan macan putih ini dan menjadi mitranya. Macan putih di depannya harus bisa berubah. Lagi pula, itu sudah melahirkan macan putih kecil. Kondisi pertempuran Raja Kera sudah disiapkan. Kincuan akan menjadi pendukungnya. Tentu saja, dia juga akan memanggil binatang iblisnya. Harimau putih sangat marah. Dia sudah mulai menyerang. Dia tidak bisa menunda lagi. Jika sesuatu terjadi pada anaknya, lalu bagaimana jika dia membunuh orang-orang ini? Sangat kuat. Kincuan tidak menyangka bahwa Raja Kera tidak akan bisa menang saat bertarung dengan macan putih. Setelah dilemahkan terlalu banyak, ia masih bisa bertarung secara seimbang dengan Raja Kera. Kekuatan tempur ini benar-benar menakutkan. Lagi pula, Raja Kera dan Harimau Putih berada di alam yang sama. Selain itu, peningkatan yang diberikan kincuan kepada Raja Kera sangat menakutkan. Melemahnya macan putih juga sangat menakutkan. Meski begitu, itu masih bisa menghajar orang jahat. Jika tidak dilemahkan, lalu betapa mengerikannya kekuatan tempur macan putih. Macan putih sebenarnya sangat terkejut. Awalnya, dia mengira pertarungan hari ini akan sangat sederhana. Orang-orang ini tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Nyatanya, dia berpikir bahwa mereka bahkan tidak akan bisa menerima satu gerakan pun darinya. Tapi sekarang, dia tidak hanya menerimanya, dia tampak baik-baik saja. Harimau putih benar-benar marah. Perlombaan macan putih memiliki gerakan membunuh. Jenis yang sangat kuat. Kesadaran tempurnya sangat tajam. Meskipun kincuan tampaknya tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran, dia tahu bahwa pertempuran ini berada di bawah kendali kincuan. Dan ranah pemuda ini sangat rendah. Setidaknya menurut macan putih, itu sangat rendah. Jadi dia bersiap untuk membunuh kincuan terlebih dahulu. Mengaum. Raungan harimau yang tajam terdengar. Serangan tiga harimau putih. Langkah membunuh yang kuat dari macan putih adalah serangan tiga kali lipat. Setiap serangan di belakang dua kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bagaimana serangan seperti itu bisa diblokir? Itu seperti bulldozer, langsung mendorong. Langit berubah warna. Sebenarnya, kincuan tidak terlalu khawatir. Dia merasa bahwa dia harus bisa bertahan. Paling tidak, dia yakin bahwa dia tidak akan dibunuh. Namun saat ini, tiba-tiba ada sosok tambahan di depannya. Dia terlalu fokus pada pertempuran sebelumnya dan tidak menyadari bahwa ada orang tambahan. Ketika orang ini muncul, kincuan mengira itu untuk menyerangnya. Tapi penglihatannya sangat bagus, dan dia melihat dengan jelas siapa itu. Lagu Tian Sui Ini Dia ingin memblokirnya untukku. Omong kosong, dia tidak ingin hidup lagi. Kincuan merasakan sakit kepala datang. 2815 Meskipun Kincuan segera mencoba menyelamatkannya, dia masih dipukul. Luka parah. Sangat terluka parah. Namun, keterampilan medis Kincuan juga sangat kuat, jadi dia berhasil menyelamatkan nyawa Song Tian Sui dengan segera. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak mengerti. Meskipun gadis ini biasanya sangat menghormatinya, tidak cukup baginya untuk mati demi dia. Ini tidak masuk akal. Kincuan merasa itu tidak masuk akal. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang ini. Pada saat itu, jika Kincuan tidak bertindak, atau jika dia terlambat, Song Tian Sui akan mati di tempat. Serangan macan putih sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Song Tian Sui. Song Tian Sui tidak memiliki harta yang menyelamatkan nyawanya. Karena luka-lukanya sangat serius, jika dia memiliki harta yang menyelamatkan jiwa, itu akan secara otomatis diaktifkan untuk memblokir serangan itu. Ini adalah pukulan yang fatal. Oleh karena itu, bahkan Kincuan pun harus curiga. Tidak perlu diragukan betapa berbahayanya gadis ini. Untuk mengatakan bahwa Song Tian Sui bodoh dan tidak tahu bahayanya, itu bohong. Mengatakan itu bohong? Karena Song Tian Sui berada di alam nirvana kecil, ini adalah pengetahuan umum. Belum lagi macan putih, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, betapa kuatnya itu. Ini adalah pengetahuan umum. Bahkan jika Kincuan tidak dapat mengetahuinya, dia tidak perlu memikirkannya. Terlepas dari apakah dia menerimanya atau tidak, gadis ini hampir mati karena dia. Pada saat ini, Divine Phoenix bergegas mendekat. Kincuan dengan cepat menyerahkan Song Tian Sui ke Divine Phoenix. Hidupnya tidak dalam bahaya. Setelah ini selesai, Kincuan dapat merawat Song Tian Sui. Serangan harimau putih gagal. Itu digunakan lagi. Dan itu digunakan di Kincuan. Sayangnya, dengan kekuatan macan putih, serangan ini tidak menyebabkan kerusakan yang nyata pada Kincuan. Sebenarnya, Kincuan sangat terkejut. Bahkan jika serangan ini tidak menyebabkan kerusakan yang jelas padanya, kekuatan serangan ini benar-benar menakutkan. Jika dia tidak memiliki cukup senjata, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Kincuan bisa menahannya. Harimau putih tidak tahan lagi. Lagi pula, Kincuan masih memiliki setan dan raja monyet semakin kuat. Apakah kamu akan bertarung sampai mati denganku? Macan putih meraung marah. Dia sudah merasa sedikit kewalahan, tapi dia tidak bisa lari begitu saja seperti ini. Anaknya masih di kota suci. Sejujurnya, Kincuan masih belum terbiasa berbicara dalam bahasa manusia, belum lagi jenis binatang iblis yang bisa berubah. Jika dia menjadi binatang jinaknya, dia tidak akan bisa terbiasa dengannya. Faktanya, pada titik tertentu, efek kontrak akan menjadi semakin kecil. Kontraknya adalah untuk menahan keberadaan di bawah kecerdasan spiritual. Ini adalah inti dari mengendalikan binatang melalui kontrak. Namun, jika IQ seseorang meningkat, maka kontrak tidak akan membuat banyak perbedaan. Tapi bukan itu masalahnya. Kontrak yang tidak setara itu sebenarnya menguntungkan manusia. Misalnya, dalam beberapa kontrak, jika manusia mati, binatang iblis yang dikontrak pasti akan mati. Namun, jika binatang iblis mati, manusia tidak akan terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu, binatang iblis secara alami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Tuhannya. Namun, ini bukan apa-apa bagi binatang iblis dengan kecerdasan rendah. Namun, bagi mereka yang memiliki kecerdasan spiritual cukup tinggi, meskipun ada pengekangan yang kuat pada prinsipnya, pengekangan mutlak pada mereka. Namun, sejak zaman kuno, ada banyak kasus orang mengkhianati Tuhannya. Banyak binatang iblis menjadi kuat, tetapi karena pengaruh kontrak, mereka dipermalukan dan seterusnya. Pada akhirnya, mereka lebih baik mati untuk mengambil Tuhan mereka. Hal semacam ini terus terjadi, dan frekuensi terjadinya di antara binatang iblis yang sangat cerdas juga meningkat. Sampai batas tertentu, mengontrak binatang iblis akan meningkatkan faktor risiko, terutama binatang iblis yang sangat cerdas. Oleh karena itu, untuk binatang iblis yang sangat cerdas, mereka semua adalah pengikut dan tidak akan menyelesaikan kontrak yang tidak setara. Kincuan juga tidak berniat mengontrak macan putih. Jika harimau putih adalah binatang iblis cerdas tingkat rendah, maka dia akan memilih untuk mengontraknya tanpa ragu-ragu. Kurasa kita harus bisa bicara sekarang, kata Kincuan. Apa yang ingin Anda bicarakan? Macan putih berkata tanpa daya. Tidak masalah di tangan siapa anak itu berada. Saya tahu bahwa klan harimau putih Anda memiliki warisan mengikuti manusia. Saya ingin bertanya apakah Anda memiliki pemikiran ini. Kincuan memikirkannya dan bertanya. Dia hanya berencana untuk bertanya. Jika tidak berhasil, maka lupakan saja. Lagi pula, dia tidak terlalu cemas sekarang. Itu baik-baik saja selama dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia yang paling penting. Harimau putih memandang Kincuan. Dia tidak memikirkan pertanyaan ini pada awalnya. Juga, bahkan jika manusia mengajukan pertanyaan ini, itu sebenarnya bukan apa-apa. Apa yang dikejar klan macan putih adalah pembangkit tenaga listrik. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dari 10 penjuru. Namun, pemuda ini sangat aneh. Selain itu, aura orang ini membuatnya merasa sangat rileks dan nyaman. Sebenarnya tidak ada salahnya menjadi seorang pengejar. Setiap orang berbagi minat, kehormatan, dan aib yang sama. Semua orang sama. Selain itu, dia berada dalam situasi yang sulit sekarang. Membesarkan anak itu sangat sulit. Apakah kamu tahu bahwa aku dalam situasi yang sulit sekarang? Jika kamu membiarkan aku mengikutimu, itu akan membawa banyak masalah untukmu. Kata Harimau putih. Kincuan tersenyum. Jangan takut. Selama kamu mengikutiku, aku akan menjadi pendukung terkuatmu. Kamu telah melihat perlawananku. Tahukah kamu mengapa temanku bisa bertarung secara seimbang denganmu? Rasakanlah. Saat dia mengatakan itu, Kincuan menghilangkan semua efek pelemahan. Kekuatan macan putih dipulihkan ke puncaknya. Selain itu, buff Kincuan ditambahkan ke dalamnya. Mata Harimau putih benar-benar cerah. Kincuan menatapnya. Mari kita berhenti di sini hari ini. Aku membantumu menemukan anakmu tanpa cedera. Jika kamu tidak mau mengikutiku, aku tidak bisa memaksamu. Jika kamu mengikutiku, kita akan menjadi sahabat terbaik, jenis terbaik. Kita tidak akan pernah pergi sisi masing-masing. Harimau putih memandang Kincuan. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar dalam masalah. Jika aku ingin membantumu seperti ini dan mengurangi kekuatan musuh hingga 40% atau bahkan 50%, apakah masalahmu masih akan menjadi masalah? Kincuan tersenyum. Mata Harimau putih benar-benar cerah. Dia berpikir tentang bagaimana dia melemah sebelumnya. Aku bersedia mengikutimu, tapi aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan tadi. White Tiger ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan tegas. Kincuan sangat senang. Saya selalu menjadi pria yang menepati kata-kata saya, tetapi saya tidak akan bersumpah karena saya merasa tidak perlu. Kita memiliki waktu yang lama di masa depan. Anda akan segera tahu orang seperti apa saya ini. Saya hanya bisa mengatakannya Anda bahwa Anda tidak akan menyesali keputusan yang Anda buat hari ini. Harimau putih mengangguk. Tubuhnya perlahan berubah. Seorang wanita dewasa mengenakan gaun seputih salju muncul di depan Kincuan. Sosoknya sangat bagus. Dia berubah. Kincuan tersenyum. Kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Petik 2 petik 2. Wanita itu bernama Bai Yunsi. Tapi Kincuan suka memanggilnya kakak Harimau. Ketika kelompok itu kembali, mereka secara alami menemukan anak Harimau dari Tantai Huangqing. Kincuan memandang Tantai Huangqing dan memutuskan untuk memukulinya nanti. Tantai Huangqing sangat menyukai Harimau Putih kecil ini. Hanya saja dia tidak tahu itu adalah anak Harimau Putih dan mengira itu hanya anak Harimau Putih biasa. Sekarang dia memikirkannya, itu sedikit menakutkan. 2816. Song Tianzue sembuh secara alami, tetapi dia masih perlu istirahat selama beberapa waktu untuk pulih sepenuhnya. Kincuan masih mengajarinya beberapa kata, tapi bagaimanapun, itu untuknya, jadi dia akhirnya melepaskannya. Namun, setelah kejadian ini, gadis kecil itu dan Kincuan rukun satu sama lain. Dia tidak menjadi magang Kincuan, tetapi dia mengikutinya dan memanggilnya saudara laki-laki. Song Tianzue tidak tahu apakah lebih baik menjadi saudara perempuan atau magang. Dia tidak tahu, tapi kakeknya memintanya melakukan segala kemungkinan untuk menjadi murid Kincuan. Anak magang. Song Tianzue banyak berpikir, hal terbaiknya adalah para magang dapat belajar keterampilan dari master mereka. Apakah kakek ingin saya mempelajari keterampilannya? Selama ini, Song Tianzue juga memiliki pemahaman tentang Kincuan. Ranahnya bukan yang terbaik, dan dia bahkan tidak bisa mencapai level kedua atau ketiga di sini. Tapi dia bisa menghancurkan level super kakek. Apakah ini kekuatan dari metode kultivasinya? Apakah kakek ingin saya mempelajari metode kultivasinya? Bolehkah? Apakah dia akan mengajari saya? Song Tianzue melamun. Selain itu, dia bukan anak kecil. Meskipun dia tidak tahu apa yang kakek ingin dia lakukan, dia bisa menebak dengan kasar. Bahkan di masa depan, kakek bahkan mungkin memintanya untuk menikam Kincuan dari belakang. Ini mungkin tidak mustahil. Tapi selama ini, dia tahu karakter Kincuan dan apa yang telah dilakukan keluarga Song sebelumnya. Dari sudut pandang pengamat yang adil, keluarga Song salah. Dia sedikit dilema sekarang. Haruskah dia menjadi murid Kincuan? Mungkin sekarang adalah saat yang tepat. Tetapi jika kakek ingin dia melakukan sesuatu terhadap Kincuan di masa depan, apa yang harus dia lakukan? Menurut pemahamannya selama ini, Kincuan adalah pria yang memegang kata-katanya. Dia telah berjanji pada keluarga Song di awal, jadi dia tidak akan menyelesaikan akun dengan mereka nanti. Tentu saja, jika keluarga Song melakukan sesuatu untuk memprovokasi Kincuan di masa depan, akan sulit untuk mengatakannya. Kakek mengaturnya dengan baik jika terjadi keadaan darurat. Nyatanya, dia hanyalah pion dari keluarga Song. Memikirkan hal ini, Song Tianzue sedikit sedih. Itu sedikit sedih. Ini adalah nasib keluarga bangsawan. Itu pada dasarnya sama. Bahkan jika Anda seorang jenius, itu tidak akan berhasil. Jika Anda seorang jenius, pihak lain akan menyukai kejeniusan Anda dan ingin menikahi Anda, dan Anda tidak mampu menyinggung pihak lain. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Bahkan orang terkuat di suatu tempat, seperti seorang kaisar, perlu mengikat bawahannya. Bahkan putrinya harus menikah untuk menstabilkan hati bawahannya dan menstabilkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ini adalah aturan tak terucapkan yang tidak dapat dihindari oleh banyak orang. Song Tianzue selalu merasa bahwa dia berbeda. Meskipun dia telah kehilangan orang tuanya, dia selalu merasa lebih beruntung dari yang lain. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak sebaik yang dia bayangkan. Dia tidak tahu apakah dia harus menurut. Apa yang Anda pikirkan? Kincuan masuk dan bertanya dengan prihatin saat melihat Song Tianzue dalam keadaan linglung. Song Tianzue memandang Kincuan, berpikir sejenak, dan berkata, Apakah aku sangat lemah? Kincuan segera mengerti apa yang dia maksud. Gadis kecil ini merasa kekuatannya tidak cukup. Berapa umurmu? Tingkat kekuatanmu saat ini sudah sangat, sangat bagus. Ketika aku seusiamu, aku jauh, jauh lebih lemah darimu, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan mengatakan yang sebenarnya. Kincuan berusia beberapa dekade sekarang. Meski masih muda, dibandingkan dengan Song Tianzue, dia berbeda. Dia benar-benar berusia lebih dari 20 tahun. Hanya tempat seperti Sifang yang bisa memiliki kejeniusan seperti itu. Dengan indera Kincuan, dia benar-benar tidak bisa mencapai ranah seperti itu pada usia ini. Dari mana asalnya? Mengapa dia begitu luar biasa? Warisan Dewa Perang. Tianzue. Ini adalah nama Song Tianzue di dunia Kincuan dan bukan Song Tianzue. Lalu, bisakah aku sekuat kamu dalam beberapa dekade? Song Tianzue bertanya dengan serius. Kincuan benar-benar ingin mengatakan ya. Tapi melihat ekspresi serius Song Tianzue, dia ragu-ragu. Kekuatan yang dia tunjukkan sekarang adalah sesuatu yang seharusnya tidak bisa dicapai oleh Song Tianzue. Meskipun bakatnya sangat bagus, di usianya, akan sulit baginya untuk mencapai Nirvana Rilem. Dia tidak akan kesulitan berurusan dengan seseorang di Nirvana Rilem. Saya ingin belajar kultivasi dari Anda. Bisakah saya? Song Tianzue bertanya dengan lembut. Kincuan ragu-ragu. Dia sebenarnya telah menerima beberapa murid, tetapi tidak ada perjamuan yang tidak berakhir. Meskipun para murid itu dianggap terkenal di tempat mereka sendiri dan bahkan bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Kadang-kadang, bahkan kincuan iri dengan kehidupan para murid itu. Dia sebenarnya menginginkan kehidupan yang tenang dan sederhana. Banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun dan dia telah mengalami banyak badai. Dia mendambakan hidup sederhana. Tapi orang-orang seperti itu, semakin Anda merindukannya, semakin Anda tidak bisa mencapainya. Bahkan jika itu sederhana, bahkan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang normal, kamu tidak bisa. Sekarang, Song Tianzue ingin menjadi murid kincuan. Kincuan tidak merasa banyak. Sebenarnya, bukan masalah besar untuk memiliki satu murid lagi. Dia memikirkannya dan menatap Song Tianzue. Song Tianzue memandang kincuan dengan serius. Ada antisipasi di matanya, tapi ada juga beberapa emosi rumit yang tidak terlalu jelas. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat mengajari Anda dengan baik, kata kincuan setelah beberapa pemikiran. Song Tianzue berkata, tidak masalah. Sebenarnya, Song Tianzue memiliki misi di dalam hatinya. Karena kakek ingin dia melakukan segala kemungkinan untuk menjadi murid kincuan, pasti ada alasannya. Terima saja, kincuan kecil sangat patuh. Divine Phoenix masuk saat ini. Kincuan mengangguk. Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka aku akan menerimamu sebagai muridku. Aku akan memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang master. Divine Phoenix sangat senang. Begitu saja, Song Tianzue menjadi murid kincuan. Hubungan antara guru dan murid adalah yang kedua setelah hubungan antara ayah dan anak. Sampai batas tertentu, tidak ada perbedaan. Mereka lebih seperti ayah dan anak daripada ayah dan anak. Dia memiliki satu murid lagi, dan itu adalah murid perempuan. Sebenarnya, gadis kecil dengan tulang raja itu juga murid kincuan sampai batas tertentu. Dia sekarang adalah penguasa suatu wilayah. Tidak hanya dia berasal dari latar belakang yang miskin, tetapi keluarganya juga memiliki banyak kebencian dan masalah. Tapi itu semua di masa lalu. Sekarang, dia bebas, telah dewasa, dan telah menjadi penguasa suatu wilayah. Bahkan kincuan merasa bahwa dia tidak sebahagia dia sekarang. Song Tianzue sangat senang. Tidak peduli apa, dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kakek padanya. Adapun apakah kincuan akan mengajarinya seni bela diri atau tidak, dia mungkin akan melakukannya. Itu tidak penting. Dia sebenarnya bersedia menjadi murid kincuan. Dia hanya merasa bahwa kincuan memberinya rasa aman. Dia menyukai tatapan kincuan dan semangat gigihnya. Dia merasa bahwa di kuil Dewa Perang Sembilan Surga, dengan kincuan, ada rasa aman yang tak terlukiskan. Dia tidak takut pada apapun. Di Sembilan Surga, untuk dapat memaksa keluarga Song terpojok pada usia yang begitu mudah bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Dia tidak tahu apakah kakek akan memberinya tugas lain di masa depan. Jika kakek memintanya untuk menyakiti kincuan, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan melakukannya? 2817 Pikiran Song Tian Sui dipenuhi dengan segala macam pemikiran. Ini adalah lingkungan dan pola pikir masa kecilnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Sulit untuk berubah dalam waktu singkat. Dia pada dasarnya baik. Dia tidak memiliki darah di tangannya. Dia belum pernah bertemu orang jahat. Dia dibesarkan di rumah kaca. Dia sangat berbakat. Itulah mengapa dia bisa mencapai levelnya saat ini tanpa mengalami baptisan darah. Dia bahagia. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa keluarga dan lingkungannya telah berubah. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah dan datang ke Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Tapi sepertinya orang-orang di sini sangat baik dan baik hati. Mereka juga sangat sopan padanya. Sekarang dia adalah murid kincuan, statusnya sangat tinggi. Status kincuan sangat tinggi di Tanah Sembilan Surga. Jadi Song Tianzue menjadi murid kincuan. Statusnya juga berbeda. Song Tianzue hanya mengambil risiko. Sebenarnya, dia tahu itu berbahaya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dibunuh dalam sedetik. Karena fisiknya, sangat sulit baginya untuk dibunuh dalam sedetik. Jadi dia ingin menemukan titik masuk. Dia tidak tahu apakah dia sedang merencanakan. Juga, apa yang kakek ingin dia lakukan dianggap licik. Dia selalu sangat sederhana, tetapi sekarang dia sedikit berkonflik. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap akan lupa. Dia adalah orang yang bahagia. Sekarang keluarga Song sangat pendiam dan tidak lagi menimbulkan masalah bagi kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Kincuan saat ini masih belum bisa bersaing dengan keluarga Song. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah formasi susunan dan potensi masa depannya. Keluarga Song tidak mampu berjudi. Jadi mereka hanya bisa berkompromi. Demi keamanan, mereka menggunakan Song Tian Sui, kartu truf terakhir mereka. Harimau putih tinggal di kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Dia menjadi pengikut kincuan. Wanita cantik dan dewasa. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Divine Phoenix. Sebenarnya, pada level ini, baik itu manusia, binatang iblis yang berubah, atau bahkan iblis, mereka semua dianggap sebagai spesies yang sangat cerdas. Mereka semua melihat hal yang sama. Kekuatan. Banyak keluarga manusia besar memiliki iblis atau garis keturunan khusus di tubuh mereka. Misalnya, beberapa keluarga macan putih. Iya, mereka memiliki sejumlah darah macan putih di tubuh mereka. Sama seperti kincuan, tubuhnya sekarang memiliki tulang Nirvana Divine Dragon. Tulangnya tidak bisa lagi dianggap sebagai tulang manusia utuh. Harimau putih kecil juga mendarat di kuil Dewa Perang Surga ke-9. Kincuan juga penasaran. Bayi Yunsi biasanya terlihat seperti manusia, tapi macan putih kecil tidak bisa. Dia hanya harimau kecil. Tapi harimau kecil ini adalah anak Bayi Yunsi. Juga, Bayi Yunsi tampaknya dalam masalah, tetapi kincuan tidak menanyakannya. Karena Anda ingin dia menjadi pengikut Anda, maka Anda harus menunjukkan ketulusan dan kekuatan Anda. Setelah kekuatan yang ditunjukkan kincuan sebelumnya, Bayi Yunsi hanya ragu sesaat sebelum menyetujuinya. Ini menjelaskan banyak hal. Dengan bantuan kincuan, dia setidaknya bisa setara dengan apa yang disebut masalah itu. Dia bisa memblokir masalah itu dan bahkan menang. Dia tidak punya pilihan. Dalam keadaan normal, dia, macan putih yang bermartabat, tidak akan mengikuti seseorang yang lebih lemah darinya. Namun, kemampuan kincuan terlalu istimewa, dan situasi macan putih saat ini tidak baik. Tidak ada pilihan yang baik. Dia bahkan merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Setelah kontak hari ini, dia menemukan bahwa kincuan sangat baik, bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Selain itu, bakat kincuan juga sangat menakutkan. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah tak terlukiskan. Karena itu, mengikutinya sepertinya merupakan pilihan yang tepat. Dia bahkan merasa itu mungkin pilihan terbaiknya. Satu bulan lagi berlalu dengan cepat. Kemampuan kincuan yang dipersiapkan dengan baik tercermin. Sudah kurang dari tiga bulan sejak terobosan terakhirnya. Dia menerobos dunia kecil lagi. Tingkat ketiga dari alam nirvana. Binatang harta karun dan bayi naganya telah meningkat dengan ranah kecil. Tingkat keenam dari alam nirvana. Kekuatan ini mungkin tidak cukup kuat, tapi itu adalah bayi naga dan hewan harta karun. Mereka juga tidak sebanding dengan binatang setan biasa. Secara umum, kekuatan tempur kincuan secara keseluruhan telah meningkat satu tingkat. Dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan, selama dia diberi waktu. Bahkan sekarang, dia memiliki modal yang bagus. Dengan Raja Kera dan Harimau Putih, yaitu Bai Yunsi. Kekuatan tempur mereka sudah sangat menakutkan. Kekuatan tempur Bai Yunsi jauh lebih kuat daripada Raja Kera. Meskipun keduanya berada di alam nirvana. Tapi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya tidak kecil. Bai Yunsi lebih kuat. Jika dia bertarung dalam bentuk Harimau Putih, kematiannya akan menjadi lebih menakutkan. Klan Harimau Putih benar-benar istimewa. Apakah mereka dianggap binatang setan? Kekuatan mereka sangat kuat. Di rana ini, meskipun kemajuannya lambat, tidak ada penghalang saat mereka bertambah tua. Bahkan jika mereka setengah langkah ke alam hidup dan mati, selama mereka cukup umur, kekuatan mereka akan tetap ada. Seringkali, seseorang tidak bisa tidak mengagumi pemilik garis keturunan ini. Mereka adalah anak-anak surga yang disukai. Apakah itu ras manusia, ras setan, atau binatang setan? Selama garis keturunan seseorang istimewa dan kuat, bahkan jika mereka tidak berkultivasi, mereka perlahan akan menjadi lebih kuat. Ini juga alasan mengapa klan keturunan bisa diwariskan untuk waktu yang lama. Sangat sulit untuk memiliki situasi di mana tidak ada penerus. Tentu saja, jika seseorang ingin menjadi putra surga yang bangga dan menjadi sosok yang bercita-cita tinggi, di tingkat atas, garis keturunan saja tidak cukup. Seseorang juga harus memiliki kebijaksanaan, pemahaman, dan ketekunan. Tapi hari ini, tamu tak diundang datang berkunjung. Seorang pria kekar. Agak gelap. Tinggi dan kokoh. Seperti menara besi. Bayi Yunsi tampak sedikit gelisah saat melihat pria kekar ini. Kincuan tahu bahwa pria kekar ini setidaknya menjadi masalah bagi bayi Yunsi. Pria kekar ini juga merupakan binatang iblis. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah spesies mutasi dari ras harimau putih. Setan kalajengking. Binatang iblis ini adalah spesies harimau putih yang bermutasi. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih kuat dari harimau putih. Setan kalajengking ini mengincar bayi Yunsi. Jadi terus mengejar bayi Yunsi. Orang bayi Yunsi sudah mati di tangan iblis kalajengking ini untuk bayi Yunsi. Kincuan kira-kira tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi niat membunuh bayi Yunsi terhadap setan kalajengking ini sangat kental. Jika sebelumnya, bayi Yunsi dan suaminya tidak akan menjadi tandingan setan kalajengking ini bahkan jika mereka bergandengan tangan. Tapi sekarang dengan bantuan Kincuan, mereka bahkan mungkin bisa melawannya satu lawan satu. Setan kalajengking secara alami tidak senang karena dihentikan oleh teknik pertempuran. Bayi Yunsi, aku tahu kamu ada di dalam. Keluarlah, jangan mencoba menjadi lebih kuat dariku. Apa salahnya mengikutiku? Sebenarnya, aku juga dari ras harimau putih. Suara pria kekar itu seperti patah gong. Orang di dalam, dengarkan. Saya tidak peduli siapa anda. Anda tidak dapat melindungi bayi Yunsi. Lebih baik bagi anda untuk merobohkan formasi susunan sendiri. Jika saya merusak formasi susunan, jangan salahkan saya untuk menjadi tanpa ampun. Setan kalajengking berbicara lagi. Kincuan memandang bayi Yunsi, apakah kamu ingin aku mencari pembantu untuk membantumu? Bayi Yunsi menggelengkan kepalanya, perkuat saja aku dengan formasi susunan. Aku ingin membunuhnya secara pribadi. Kincuan menganggup dan menyetujui persyaratan bayi Yunsi. Perkuat bayi Yunsi. Melemahkan iblis kalajengking. Peluang kemenangan bayi Yunsi tidak kecil. 2818. Kincuan merasa bayi Yunsi bisa mengalahkan monster kalajengking. Buff langsung selesai, jadi tentu saja dia harus melemahkannya juga. Lagi pula, banyak orang terlalu ceroboh dan tidak langsung menangkap peluang. Mereka langsung dibunuh dan bahkan tidak sempat menyesal. Mereka mati dengan mata terbuka lebar. Aura surgawi mata dewa. Setelah ini, kekuatan monster kalajengking menjadi sangat lemah. Seiring dengan intimidasi token tuan domain. Kincuan juga menyadari bahwa domain lord token dapat digunakan. Sebelumnya, dia merasa bahwa itu pasif dan hanya bisa digunakan padanya, yaitu untuk menurunkan kekuatan orang yang menyerangnya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa sebagai domain lord, jika dia tidak bisa melindungi siapapun bahkan jika dia mau, maka dia akan gagal total. Token penguasa domain memiliki kemampuan aktif. Itu bisa langsung menurunkan kekuatan target, seperti God Eye Celestial Aura. Seru Kincuan, mata dewa emasnya sangat kuat. Salah satu aura surgawi mata dewa sama dengan salah satu kemampuan terkuat dari domain lord token. Mereka berdua mendominasi dan tidak bisa diselesaikan. Pelemahan semacam ini tidak bisa diselesaikan. Kali ini, Kincuan merasa kemampuannya di sembilan langit telah meningkat pesat. Lagi pula, ketika kemampuan God Eye Celestial Aura dan domain lord token ditambahkan bersama-sama, itu akan menjadi perubahan kualitatif. Monster kalah jengking merasa ada yang tidak beres. Melemahnya God Eye Celestial Aura sudah membuatnya merasa sangat tidak nyaman. 20% dari kekuatannya sudah menakutkan. Dalam keadaan normal, pengurangan 10% pada semua kemampuan akan memiliki efek yang jelas. Jika mereka berada di level yang sama sebelumnya, maka dengan pengurangan 10% ini, dia pasti akan kalah. Sekarang sudah 40%. Benar, 40% lebih sedikit. Jika mereka berada di level yang sama, dia akan langsung hancur. Kesenjangan ini tidak bisa ditebus. Ini adalah kemampuan kincuan saat ini. Jika itu 20%, dia masih bisa berjuang. Jika dia lebih kuat dari sebelumnya, dia masih bisa bertarung meski dengan 20% lebih sedikit. Tetapi jika mereka berada di level yang sama, dengan 20% lebih sedikit, dia mungkin bisa berjuang dan mempertahankan hidupnya. Tetapi jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dengan pengurangan 40%, bahkan jika dia memiliki waktu dan tempat yang tepat, dia mungkin tidak dapat membalikkan keadaan. Selain itu, kincuan masih bisa membuff sisinya, dan itu sangat menakutkan. Inilah mengapa Bai Yunsi dan monster kalah jengking tidak lagi tegang. Pertempuran dimulai. Satu pertemuan tatap muka. Setan Tan Biao hampir diusir. Dia sangat terkejut, dan matanya hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, saat dia bertarung melawan Bai Yunsi, itu adalah kekalahan telak. Kesenjangan antara keduanya sangat jelas. Tapi sekarang, meja telah berubah. Hem, dibandingkan sebelumnya, perbedaan di antara mereka bahkan lebih besar. Bai Yunsi juga tidak mengharapkan ini terjadi. Dia juga tertegun. Dia tahu seberapa kuat Scorpio Biao Demon itu. Saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat. Selain itu, dia tahu bahwa kekuatan lawannya telah melemah. Namun, tidak jelas berapa jumlahnya. Sebelumnya, Kincuan hanya melemahkannya sebesar 20%. Tapi sekarang, Puma Demon berada di 40%. Namun, Bai Yunsi tidak bisa merasakannya secara akurat. Tapi itu tidak penting. Dia ingin balas dendam sekarang. Jadi dia mulai menyerang dengan gila. Performa hitam tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan terus mundur. Selain panik, ada juga kedipan di mata itu. Meskipun dia panik, itu bukan jenis kepanikan yang datang dari situasi putus asa. Ada jalan keluar. Setelah merenung sejenak, Kincuan memutuskan untuk menggunakan tabu parul. Hanya saja dia, wanita itu, dan iblis Scorpio semuanya diselimuti di dalamnya. Kisaran tabu parul tidak kecil, tapi juga tidak besar. Namun, itu sudah cukup. Hampir bersamaan dengan penggunaan tabu parul, Scorpio Demon juga menggunakan sesuatu, tetapi tidak berhasil. Setan Scorpio melihat ke sampul ilusi. Dia takut. Kali ini dia benar-benar panik. Sebelumnya, dia menggunakan batu teleportasi, batu teleportasi yang sangat berguna yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, harta yang bisa dianggap sebagai barang abis pakai ini telah kehilangan pengaruhnya. Bang! Serangan Bai Yunsi tidak berhenti. Mata Bai Yunsi memerah saat ini. Selama periode waktu ini, dia dikejar oleh iblis Scorpio. Ancaman kematian bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Dia bahkan merasa bahwa dia akan runtuh. Jadi ketika Tante Huangqing mencuri anaknya, dia menjadi lebih gila lagi. Dia bertemu kincuan, dan seiring berjalannya waktu, menjadi seperti sekarang. Dia masih memiliki kekuatan yang sama, tapi dia sudah bisa menggantung setan Scorpio. Perasaan riang semacam itu, peninggian semacam itu, perasaan balas dendam semacam itu membuatnya sedikit gila. Dia menyukai perasaan ini. Engah! Performa hitam tidak tahan lagi. Dia sudah terluka. Tubuhnya yang kuat ditebas oleh cakar tajam Bai Yunsi. Nah, wujudnya saat ini adalah wujud pertarungannya. Bai Yunsi adalah harimau putih raksasa yang cantik. Dan setan Scorpio adalah harimau hitam yang terlihat sedikit lebih besar dari Bai Yunsi. Itu adalah harimau hitam. Pertempuran sudah mencapai klimaksnya. Dia terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Tapi kekuatan serangannya saat ini tampaknya jauh lebih lemah, begitu juga dengan kecepatan, pertahanan, del. Di sisi lain, kekuatan Bai Yunsi tidak hanya meningkat pesat, tetapi berbagai kemampuannya juga meningkat pesat. Kecepatan, pertahanan, dan kekuatan serangan. Apa yang sedang terjadi? Setan Scorpio segera mengetahui alasannya. Kincuan. Hanya dalam waktu singkat satu atau dua bulan, Bai Yunsi tidak mungkin mengalami perubahan sebesar itu. Selain itu, dia lemah, jadi dia bisa tahu dengan jelas siapa yang melemahkannya. Pemuda ini melemahkan kekuatannya hingga 40%. Jika dia membunuhnya, dia bisa kembali ke puncaknya. Setan Scorpio dapat dengan jelas merasakan kekuatan Kincuan. Tingkat ketiga dari Nirvana Rilem. Pada level ini, bahkan Scorpio Demon yang lemah pun merasa bahwa dia dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Menunggu kesempatan. Kali ini, Setan Scorpio jauh lebih berhati-hati. Dia tahu bahwa jika dia ingin hidup, dia harus membunuh Kincuan. Jika dia berhasil, akan ada peluang untuk bertahan hidup. Jika dia gagal, maka dia akan mati di sini hari ini. Dia hanya bisa berhasil. Dia harus berhasil. Kincuan secara alami memperhatikan gerakan Scorpio Demon, tetapi dia tidak khawatir. Jika Anda mengatakan bahwa kemampuan terkuat Kincuan sekarang adalah menerima serangan. Terutama setelah dia melemahkan lawannya, dia bahkan tidak terlalu khawatir. Dao perlindungan agung mengelilingi tubuhnya. Pada tingkat yang sama, dia bahkan tidak bisa mematahkan 36 grid Dao of Protection miliknya. Dan takdir kehidupan perisai ilahi. Ditambah tubuh tiran yang luar biasa. Dia tidak khawatir. Harimau hitam melahap hati. Setan Scorpio menggunakan gerakan membunuh di Kincuan. Begitu berhasil, meski berada di level yang sama, ia akan langsung dibunuh. Itu akan langsung meluluhkan hati target. Serangan ini sangat ganas dan kuat. Itu bahkan bisa mengabaikan beberapa harta penyelamat tingkat rendah. Bahkan harta tingkat rendah memiliki peluang tinggi untuk tidak bisa menyelamatkan nyawa. Ini juga merupakan bagian yang menakutkan dari hati pelahap harimau hitam, dan juga alasan mengapa setan Scorpio begitu percaya diri. Menggunakan gerakan pembunuhan ini pada keberadaan di alam nirvana tingkat ketiga. Dia merasa itu benar-benar sia-sia, tetapi untuk amannya, dia tidak peduli. 2819 Kincuan merasakan aura ganas dan melahap menyelimuti dirinya. Kemudian, kabut hitam menekannya. Kincuan merasa seolah-olah dia telah memasuki lumpur hitam. Sulit bernapas. Kegelapan menyerang dan melahap. Kincuan memiliki perasaan bahwa jika dia dilahap oleh kegelapan, hasilnya tidak akan baik. Dia bahkan mungkin mati. Kincuan bisa tetap terjaga berkat kekuatan mental dan kemauannya yang kuat. Penjara ilahi emas. Kincuan menggunakan penjara ilahi emas. Kemampuan ini tidak hanya bisa digunakan pada musuh, tapi juga pada dirinya sendiri dan teman-temannya. Itu adalah ruang independen dalam pikirannya. Tentu saja, jika dia ingin menarik seseorang ke ruang ini, pihak lain harus bekerja sama. Pihak lain harus lebih lemah darinya dalam hal kekuatan dan kekuatan mental. Kincuan tidak perlu menarik siapapun ke ruang ini. Dia hanya ingin menjernihkan pikirannya di penjara dewa emas. Kincuan dari sebelumnya tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Itu bukan kabut hitam asli. Tentu saja, jika itu cukup kuat, itu mungkin menjadi nyata. Setelah memasuki penjara dewa emas, Kincuan merasa sedikit lelah. Namun, dia pulit dengan cepat. Memikirkan perasaan sebelumnya, dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Kekuatan setan kalajengking ini sangat menakutkan. Itu benar-benar memiliki langkah yang mematikan. Jika dia tidak istimewa, dia mungkin benar-benar dalam masalah. Alasan utamanya adalah ranah pihak lain terlalu tinggi. Jika wilayah Kincuan telah mencapai level itu, tidak akan sulit baginya untuk menahan serangan ini. Dia tinggal di penjara dewa emas untuk sementara waktu. Penjara dewa emas independen dari dunia luar. Waktu di penjara dewa emas hampir statis. Oleh karena itu, setelah Kincuan keluar, waktu di dunia luar belum berlalu. Sebelumnya, kabut hitam menekannya. Jantungnya berdebar-debar, gelisah, dan menakutkan. Tapi kali ini, semuanya tenang dan damai. Bayi Yunsi sedang menyerang setan kalajengking dengan panik. Dia sedikit khawatir tentang Kincuan. Kincuan, Kincuan. Kamu tidak perlu berteriak. Dia sudah mati, kata siluman kalajengking dengan gembira. Dia masih dalam keadaan menyesal, tetapi dia percaya bahwa efek sampingnya akan segera hilang. Ketika saat itu tiba, Bayi Yunsi akan berada di tangan belas kasihannya. Setan macan tutul tidak berpikir bahwa Kincuan dapat bertahan. Lagipula, bahkan jika dia memiliki item penyelamat hidup, itu tidak akan berguna. Melawan ahli rilem nirvana tingkat ketiga, gerakan pembunuhan ini tidak akan gagal. Oleh karena itu, menurutnya, Kincuan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Bayi Yunsi merasa sangat tidak nyaman sekarang. Kemampuan amplifikasi Kincuan sangat kuat, tetapi wilayah kultifasinya tidak cukup baik. Pertarungan sebelumnya dengannya juga merupakan tipuan, itu bukan kekuatannya sendiri. Pikiran Bayi Yunsi berantakan. Dia memanggil Kincuan dengan cemas. Sister Tiger, aku baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Kata-kata ini membuat Bayi Yunsi merasa seperti dia telah dilahirkan kembali. Suasana hatinya membaik lagi, dan dia sangat bahagia sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Serangannya juga menjadi semakin terkonsentrasi. Setan badak berada dalam situasi yang buruk. Itu tidak baik. Dia memandang Kincuan dengan tak percaya, yang benar-benar baik-baik saja. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat gerakan pembunuhnya. Apalagi, jurus ini benar-benar mendarat di tubuh Kincuan. Sebagai ahli Nirvana Rilem tingkat ketiga, mustahil baginya untuk memblokir serangan ini. Tapi sekarang, dia tidak hanya memblokirnya, dia sepertinya tidak terluka. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Karena dia terkejut. Jika Kincuan baik-baik saja, maka Mabiaudimen bis akan berada dalam bahaya. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu sudah menjadi situasi tanpa harapan. Engah. Setan macan tutul memuntahkan setegup darah. Terluka, kali ini terluka parah. Setelah mengumpulkan sampai batas tertentu, dia tidak bisa lagi menahan serangan Bae Yun Si saat ini. Langkah unik Leopard Demon telah digunakan. Meskipun dia masih memiliki gerakan membunuh lainnya, tidak ada gunanya menggunakannya saat ini, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa. Pesona ini memblokir semua rute pelariannya. Setelah beberapa saat, pertempuran berakhir. Setan macan tutul sudah mati. Bae Yun Si berdiri di depan tubuh Leopard Demon saat ini, dengan dua hlai air mata di wajahnya. Dia membalas dendam. Awalnya, mereka adalah keluarga yang baik, dan mereka adalah binatang ilahi. Tidak banyak orang yang bisa memprovokasi keluarga mereka, dan tidak ada yang memprovokasi mereka tanpa alasan. Tapi mereka bertemu dengan Leopard Demon. Dia menyukai kecantikan Bae Yun Si, jadi dia ingin membunuh pria dan anak Bae Yun Si. Pada prinsipnya, setan macan tutul memiliki garis keturunan yang sama dengan macan putih, tetapi setan macan tutul adalah ras yang bermutasi. Itu lebih kuat. Jadi tragedi Bae Yun Si dimulai. Jika dia tidak bertemu kincuan, dia akan tunduk pada iblis macan tutul atau mati. Tidak ada pilihan lain. Bae Yun Si membalas dendam, dan suasana hatinya membaik. Meski suaminya tidak bisa dibangkitkan, hidup harus terus berlanjut. Tetapi premisnya adalah dia harus melakukan sesuatu. Sama seperti seseorang yang memiliki perseteruan darah, jika dia membalas dendam, mereka yang mati tidak dapat dibangkitkan. Tapi setelah hadiah, dia bisa membiarkan jiwanya, yang tidak punya tempat istirahat, kembali ke tempatnya. Untuk memberikan dirinya penjelasan. Untuk memberikan jiwanya rumah. Dikatakan bahwa seseorang berjuang untuk bernafas, dan seorang Buddha berdiri tegak. Mungkin ini juga bisa dikatakan nafas itu. Nafas ini adalah nafas untuk hidup. Tanpa nafas ini, seseorang akan menjadi mayat berjalan, dan tidak ada gunanya hidup. Jadi, apakah itu nafas atau dupa, itu tidak sesederhana kelihatannya. Bae Yun Si menangis dalam diam. Kincuan tidak menghiburnya. Masih ada sedikit waktu tersisa untuk tabu paru. Setelah beberapa saat, secara otomatis akan menghilang. Setelah beberapa saat, air mata di wajah Bae Yun Si mengering secara otomatis, dan dia terlihat seperti orang baru. Dia berbalik untuk melihat kincuan dan tersenyum. Terima kasih. Itu adalah senyum yang bersih dan sederhana. Itu jelas, dalam, dan santai. Kincuan terinfeksi oleh senyuman ini, dan dia tidak bisa menahan senyum. Mungkin banyak orang melakukan banyak hal, terkadang hanya untuk sebuah senyuman. Ketika orang dewasa melihat senyum seorang anak, mereka akan dipenuhi dengan motivasi yang tak ada habisnya. Ketika mereka melihat senyum orang yang mereka cintai, mereka juga akan dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka tidak ada hubungannya satu sama lain, mereka akan merasa senang ketika orang lain tersenyum pada mereka. Selain itu, Kincuan tahu tentang masalah Bae Yun Si. Melihat senyumnya membuatnya sangat bahagia. Sama seperti apa yang dia katakan, dia bahagia untuknya. Kincuan tersenyum. Oke. Kali ini, Kincuan tidak mengatakan apapun tentang bersikap sopan. Dikatakan bahwa kebaikan yang besar tidak bisa dibalas dengan kata-kata, tapi terkadang dia tidak bisa menahannya. Pada saat ini, rasanya tidak enak bagi orang lain untuk bersikap sopan. Dia mungkin juga menerima rasa terima kasihnya. Halo mutiara tabu menghilang. Ancaman Bae Yun Si hilang, dan balas dendamnya terbalaskan. Di masa depan, dia bisa menjalani kehidupan yang santai. Song Tian Sui sekarang berada di sekitar Bae Yun Si setiap hari. Yang lainnya adalah harimau putih kecil yang lucu. Song Tian Sui adalah murid Kincuan. Bae Yun Si sangat dekat dengannya. Begitu juga dengan Divine Phoenix. Hampir semua orang di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga adalah sama. Lagi pula, Kincuan tidak biasa sekarang, jadi status Song Tian Sui naik. Setelah keluarga Song mengetahui bahwa Song Tian Sui telah menjadi murid Kincuan, mereka menghela nafas lega. Mereka tahu betapa menakutkannya bakat Song Tian Sui. Jika dia mengikuti Kincuan, dia mungkin bisa melampaui Kincuan suatu hari nanti. Itu normal bagi seorang murid untuk melampaui tuannya. Lagi pula, para murid yang ditemukan guru mereka semuanya sangat berbakat, bahkan lebih baik dari diri mereka sendiri. Jadi tidak aneh jika seorang murid melampaui gurunya. Jika Tian Sui melampaui Kincuan, maka semuanya akan baik-baik saja. Keluarga Song sebenarnya tidak terlalu memikirkan balas dendam pada Kincuan. Paling tidak, itu tidak besar untuk saat ini. Kincuan benar-benar mengejutkan mereka sebelumnya. Hal utama adalah mereka tidak bisa membunuh Kincuan. Seiring waktu berlalu, Kincuan pasti akan menghancurkan mereka. Tidak ada yang mau hidup dalam keadaan seperti itu. Mereka khawatir akan dipukuli. Inilah mengapa mereka mencapai kesepakatan dengan Kincuan dan sepertinya itu kesepakatan yang bagus. Tetapi keluarga Song sangat jelas bahwa mereka berada pada level yang sama dalam hal alasan dan aturan. Yang lemah tidak memiliki hak dan tidak ada yang benar atau salah. Bahkan jika suatu hari Kincuan cukup kuat, maka tidak akan ada penyesalan. Pada saat itu, apapun yang dikatakan Kincuan akan terjadi. Selain itu, ada bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apa yang Kincuan lakukan, itu akan benar. Jika Kincuan adalah seseorang yang menepati janjinya, maka tidak apa-apa. Jika tidak, maka dia akan jatuh dalam sekejap. Apalagi, meski Kincuan menepati janjinya, mereka semua tinggal di tempat yang sama. Pada saat itu, jika keluarga Song memiliki murid yang menghina atau membuat kesalahan dan menyinggung Kincuan, maka keluarga Song akan tetap tamat. Sebenarnya, hasil terbaik adalah meninggalkan sembilan langit dan menjauh. Tapi keluarga Song sudah mundur dari si Fanglen ke tempat ini. Ini sudah merupakan penghinaan. Ini sudah menjadi garis bawah terakhir. Garis bawah terakhir dari keluarga besar dan kekuasaan. Jika mereka mundur, itu akan menjadi keadaan pikiran, yang berarti mereka telah sepenuhnya meninggalkan level itu. Inilah mengapa keluarga Song tidak bisa mundur. Kepala keluarga Song ragu-ragu dan memikirkannya lama sebelum akhirnya mengemukakan ide ini. Selama periode waktu ini, kepala keluarga Song telah mempelajari karakter dan sifat manusia Kincuan. Dia menemukan bahwa metode ini berhasil. Apa yang telah mereka pelajari dan pahami adalah bahwa Kincuan adalah pria yang memegang kata-katanya dan pria yang memegang kata-katanya. Karena dia berjanji, dia pasti akan melakukannya. Inilah mengapa keluarga Song menghela nafas lega. Seiring dengan keberadaan Song Tian Sui, jika terjadi sesuatu di masa depan, dia akan menjadi jimat penyelamat hidup terakhir. Keluarga Song sebenarnya memiliki pandangan jauh ke depan. Pada awalnya, itu karena dia tidak melupakan fakta bahwa dia berasal dari negeri sepuluh arah. Omong-omong, dia tidak menaruh sembilan surga tanah di matanya dan memandang rendah mereka. Secara tidak sadar, dia sudah lama merasa bahwa ketika keluarga Song mencapai sembilan langit, mereka adalah penguasa dan tidak perlu takut pada siapapun. Namun, kenyataan telah memberi mereka pelajaran paling kejam. Sekarang keluarga Song sudah bangun. Ini adalah arti sebenarnya dari, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di luar sana. Dia juga memahami esensi pertapa besar yang bersembunyi di kota, sedangkan pertapa kecil bersembunyi di hutan belantara. Kincuan adalah sosok kecil yang diabaikan orang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi penguasa terbesar di bumi sembilan surga. Iya, seorang tuan, dan yang paling stabil pada saat itu. Tapi mengapa dia begitu rendah hati meskipun dia begitu kuat? Apalagi usianya masih muda. Tidak bisakah dia menemukan titik awal dan menjadi begitu dewasa dan mantap? Dapat dikatakan bahwa Song klan telah menyaksikan seluruh proses pembunuhan cita demon. Klan Song bahkan menantikan gerakan pamungkas dan pembunuhan Ho Biao Demon, mereka berharap Kincuan akan mati di tangan Ho Biao Demon. Karena sangat mudah bagi klan Song untuk menghadapi iblis Ho Biao. Tapi pada akhirnya, Ho Biao Demon mati dan Kincuan baik-baik saja. Ini membuat Song klan semakin takut pada Kincuan. Terutama ketika iblis Ho Biao bahkan tidak berhasil melarikan diri dan langsung dikurung di bagian dunia ini. Itu adalah kurungan yang sangat mendominasi. Kematian Ho Biao Demon membuat Song klan benar-benar menyerah. Mereka hanya berharap Kincuan menepati janjinya dan tidak menggunakan masalah sebelumnya untuk menyelesaikan akun. Masa-masa mudah selalu berlalu dengan cepat. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Tahun baru telah tiba. Kincuan telah menembus alam kecil lainnya, dan itu adalah alam kecil penting pertama. Rana keempat. Rana keempat dari alam nirvana. Alam keempat, alam ketujuh, alam kesembilan, alam kesepuluh. Setelah alam kesembilan, pada dasarnya itu adalah alam kecil yang penting. Ada celah besar dan pertumbuhan kekuatan juga sangat kuat. Sekarang, Kincuan telah melewati alam kecil pertama yang penting. Karena binatang abadi Tautistone, semua hewan peliharaannya berada di alam ketujuh alam nirvana. Kekuatan mereka juga meningkat banyak. Mereka sangat kuat. Lagi pula, mereka semua adalah harta karun dan ada keberadaan yang menakutkan seperti bayi naga. Formation Deforing Beast hampir sama dengan Treasure Beast. Gajah naga emas bumi besar adalah kesayangan bumi. Secara keseluruhan, itu tidak lebih lemah dari binatang harta karun. Bayi naga itu bahkan lebih kuat dari binatang harta karun. Pada awalnya, Kincuan berpikir bahwa burung beraneka warna itu lebih lemah. Namun baru-baru ini, dia menyadari bahwa garis keturunannya telah bangkit kembali. Garis keturunan ini sangat kuat. Itu bukan garis keturunan Phoenix, tapi Kincuan merasa bahwa garis keturunan ini tidak lebih lemah dari Phoenix. Itu sedikit kuat. Tapi sebenarnya, di antara burung, Phoenix adalah raja dari semua burung. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena keindahannya. Dalam hal kekuatan, ada beberapa keberadaan khusus yang lebih kuat daripada burung Phoenix. Misalnya, rock bersayap emas. Menurut legenda, rock bersayap emas yang asli bisa memakan naga dan burung Phoenix. Tentu saja, ada juga keberadaan legendaris seperti Divine Phoenix dan Divine Dragon yang jauh lebih kuat dari Dragon Clan. Tidak ada yang tahu bagaimana keberadaan itu akan melawan rock bersayap emas. Karena evolusi garis keturunannya, kekuatan tempur burung beraneka warna itu juga sangat menakutkan. Kekuatan tempur harta karun Kincuan sangat istimewa. Karena itu, itu sangat merusak. Namun, itu diperlukan untuk menyerang lingkungan. Meskipun tidak bisa membunuh binatang harta karun, itu bisa membuatnya terbang. Jika targetnya seperti kura-kura, itu akan sangat sulit dan hanya mengandalkan pertahanan. Binatang harta karun senang memukul keberadaan seperti itu. Selama binatang harta karun itu memiliki kesempatan untuk menyerang, selama itu tidak dikirim terbang, itu bisa menggigit tulang yang paling keras sekalipun. Tahun baru tiba. Tahun ini berbeda untuk Seng Cheng. Banyak hal terjadi dan mereka berjuang di garis hidup dan mati berkali-kali. Itu semua berkat penampilan Kincuan. Seng Cheng dianggap aman. Bahkan bisa dikatakan bahwa Kincuan sekarang menjadi pelindung tempat ini. Seng Cheng tidak menjadi aman. Keluarga Song muncul. Selain itu, ada orang-orang dari tempat lain. Sekarang, pada dasarnya dikonfirmasi bahwa yang disebut orang luar, orang-orang dari luar, sebenarnya adalah Sifangdi. Keluarga Song berasal dari tanah Sifang. Kincuan selalu merasa bahwa mungkin sembilan langit akan menjadi eksistensi khusus di masa depan. Tanah Sifang dan sembilan langit telah terhubung sekarang. Jika tidak ada yang salah, banyak orang akan memasuki sembilan langit di masa depan. Tidak peduli apa alasannya, banyak orang akan datang ke sini. Inilah mengapa Kincuan tidak memikirkan hal lain sekarang. Dia hanya harus meningkatkan kekuatannya. Selama dia meningkatkan kekuatannya sendiri, maka dia akan menjadi penguasa sembilan langit. Tidak peduli siapa atau dari mana asalnya, selama mereka datang ke sembilan langit, mereka harus menetap. Dia masih memiliki kepercayaan diri itu. Dia sebenarnya sangat dekat dengan langkah ini. Selama tahun baru, Kincuan mengumpulkan semua orang. Lagi pula, tidak banyak orang di sini. Ini juga merupakan tahun tersibuk selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, Kincuan tidak tahu berapa umurnya. 60. 60 sesuatu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Pada level ini, usia sama sekali tidak penting. Tidak ada yang bertanya tentang usia Anda, hanya kekuatan Anda.